Hai kembali bersama saya Lijing di Dandan.id Sekarang saya mau memperkenalkan 5 alat yang biasa saya pakai Pertama, pinset Pinset ini saya gunakan untuk memasang bulu mata untuk lebih memudahkan aja Dan yang kedua, gunting Biasanya saya memakai gunting ini untuk memotong scotch Atau memotong tali-tali bulu mata yang lebih Atau misalkan bulu mata yang terlalu panjang Potongnya pakai gunting Yang ketiga, yang wajib punya adalah kuas Kuas ini sangat penting sekali untuk apply sesuatu yang berbahan dasar powder Untuk menghasilkan makeup yang lebih flawless Dan produk yang keempat Spons Untuk spons ini biasanya saya gunakan untuk meratakan kompleksion Atau mengaplikasikan bedak tabur Dan produk yang kelima Yang wajib dipunya adalah Cotton bud Cotton bud ini biasanya kita make up Eh, eyeliner-nya ada yang kecore dikit Eh, alisnya ada yang gak sama Cotton bud ini sangat berfungsi sekali Untuk membersihkan atau membantu merapikan makeup kita Pada sudut-sudut yang sulit terjangkau Oke Dan ini hanyalah beberapa alat makeup yang biasa saya pakai dalam makeup Kalau pengen tahu saya bermake up memakai apa aja dan lebih lengkap Yuk join di kelas makeup online saya Bersama Li Jing di dandan.id Komen di bawah dong Alat-alat yang biasa kalian pakai dan paling jadi bagian hidup kalian Yang harus punya dan harus masuk di dompet makeup kalian Semoga bermanfaat video ini Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Dan subscribe bagian belum subscribe Dan jangan lupa follow instagram saya At Li Jing Makeup Dan instagram dandan.indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa